Omzet kencang profit tumbang. Ini yang perlu kamu lakukan. Mungkin kamu pernah merasa jualanmu nggak lancar. Pernah merasa kerepotan mengingat semua kebutuhan pelanggan atau kehilangan peluang penjualan karena lupa follow-up? Mungkin video ini cocok untukmu. Di sini kita akan bahas solusinya, yaitu dengan Customer Relationship Management atau CRM. Yuk simak cerita berikut ini. Bayangkan, juragan, Anda punya toko kue. Tiba-tiba pelanggan tetap datang tapi Anda lupa dia alergi kacang atau lupa mengirimkan promo ke pelanggan yang sudah lama tidak berkunjung. Pelanggan kecewa, kita kehilangan penjualan. Inilah realitas tanpa CRM. Bisnis jadi kacau, pelanggan merasa tidak dihargai. Bagaimana jika ada cara untuk mengatur semua ini dengan mudah? Mengapa CRM itu penting? CRM itu seperti punya asisten pribadi yang ingat setiap detail tentang pelangganmu, seperti dokter yang tahu riwayat kesehatan pasiennya. Dengan CRM, setiap interaksi pelanggan jadi lebih berarti. Mereka merasa dihargai dan data mereka membantu kita membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Poin-poin penting dalam membangun CRM. 1. Mengenal pelanggan Anda Ini seperti membangun hubungan pertemanan. Kita perlu tahu siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan bagaimana sejarah interaksi mereka dengan kita. 2. Personalisasi interaksi Bayangkan pelangganmu datang dan langsung disambut dengan nama. Itu efek personalisasi. Kita memberi mereka pengalaman yang tak terlupakan. 3. Menggunakan data untuk meningkatkan layanan Data itu seperti kompas dalam petualangan bisnis. Mereka menunjukkan arah mana kita harus mengembangkan produk atau layanan. Cara mengimplementasikan CRM 1. Pilih platform CRM yang tepat Ini seperti memilih alat memancing yang tepat untuk laut bisnis kita. Pilih platform yang sesuai dengan skala dan kebutuhan bisnis. 2. Integrasi dengan sales dan marketing Ini seperti menyingkronkan orkestra. Semua pemain, sales, dan marketing harus bermain harmonis berdasarkan partitur CRM. 3. Training dan budaya perusahaan Melatih tim kita menggunakan CRM itu seperti melatih atlet. Mereka perlu tahu cara bermain, strategi, dan tujuan akhirnya. Jadi juragan CRM bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Investasi ini akan mengubah bisnis Anda dari kacau menjadi terkendali dan sukses. Punya pengalaman atau pertanyaan tentang CRM? Yuk bagikan di komentar! Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih telah menonton!